Intro Karang Antu merupakan salah satu daerah area laut yang lokasinya tak jauh dari Banten lama sekarang dikenal dengan istilah Banten New setelah ex-kesultanan Banten itu direvitalisasi sebagai tempat rekreasi rohani. Dengan memiliki sumber daya alam berupa lautan, Karang Antu sendiri dijadikan sebagai salah satu pusat perikanan di Banten serta pelabuhan tempat bersandarnya kapal-kapal dan perahu nelayan yang menjadi transportasi penghubung bagi masyarakat di pulau-pulau seperti Pulau II, Pulau III, Pulau Tunda, dan lain-lain. Karang Antu juga memiliki pantai yang bisa diakses semua masyarakat yang dikenal dengan Pantai Gopek karena masyarakat dapat memasuki area tersebut hanya dengan membayar 500 rupiah sudah bisa menikmati keindahan lalu. Ada pun asal-usul nama Karang Antu sendiri dilansir kabarbangten.com dari toponimi nama-nama tempat dalam buku Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun 2014 yang disesun oleh Juliadi dan Neli Wahyudin dalam catatan sejarah terdapat banyak cerita. Namun dari cerita yang berkembang Karang Antu adalah pelabuhan tersibuk dengan kisah tragis yang mengikuti. Dahulu, pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan Kesultanan Banten banyak disinggahi oleh kapal-kapal Belanda VOC untuk melakukan perdagangan. Akibatnya, Belanda sangat tertarik terhadap perkembangan perdagangan di Banten yang alami kemajuan pesat. Belanda pun merebut pelabuhan tersebut sehingga memonopoli dan mematikan perdagangan di Banten yang kemudian pusat perdagangan tersebut dipindahkan ke Batavia atau Jakarta. Setelah direbut, pelabuhan Karang Antu ditimpun oleh Belanda dan bekas pelabuhan tersebut menjadi rawa yang berkembang menjadi sarang nyamuk yang mengakibatkan masyarakat sekitar banyak terkena penyakit malaria. Setiap orang yang terkena penyakit malaria tropikal tersebut banyak yang tidak sadarkan diri atau lupa ingatan sehingga penduduk sekitar meyakini bahwa penderitaan yang alami penyakit malaria tersebut dihinggapi oleh setan atau hantu yang berada di sekitar timbunan Karang. Adanya hantu yang mendiami Karang Antu tersebut membuat masyarakat memberi nama pelabuhan yang tertimbun sebagai daerah yang dikenal dengan nama Karang Antu. Selain berdasarkan cerita tersebut, ada yang mengatakan bahwa nama Karang Antu berasal dari kata kran yang memiliki arti sumur bor atau sumber air dan halte yang memiliki arti sebagai tempat pemberhentian. Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, menyebutkan bahwa setiap kapal-kapal asing yang berlabuh di banteng selalu mengisi persediaan airnya di pelabuhan tersebut. Kemungkinan penyebutan kran dan halte tersebut jika disatukan penyebutan menjadi kran halte dan lama-kelamaan penyebutan tersebut mengalami perubahan menjadi karang antu. Untuk diketahui, pada abad ke-16 hingga 18, pelabuhan yang dikenal dengan nama Karang Antu tersebut merupakan bandar atau pelabuhan di Banten yang sangat ramai dan banyak disinggahi kapal-kapal asing selain Belanda yakni Portugis, Inggris, Cina, India yang melaksikan proses perdagangan dengan Kesultanan Banten. Selain banyak disinggahi kapal-kapal asing, pelabuhan Karang Antu juga menjadi pusat perdagangan yang banyak disinggahi kapal-kapal Nusantara seperti Bugis, Makassar, Ambon, Madura, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!